Intro Hembusan nafas halus, perut tampak naik turun pelan. Napasnya belum normal. Masih tergeletak lemas di meja operasi. Tidak merasa sakit memang untuk saat ini. Harus dibius karena menjalani operasi gigi. Saya Kukang Jawa Betina. Nama saya Mager. Nama kekinian yang diberikan pemelihara hilaf. Menurutnya, saya malas gerak alias Mager. Jelas, saya malas bergerak karena saya primata nocturnal, artinya aktif di malam hari. Gigi tak lagi lengkap. Dipotong entah oleh pedagang atau sang pemelihara. Sakit. Terinfeksi. Dua dokter hewan ini mengoperasi gigi yang sudah terinfeksi. 16 gigi dicabut, hanya 20 tersisa. Hampir setengahnya. Kalau yang atas tadi, gigi yang kanan mulai P3 atau P2 tadi? Kanan P3 ya? Kanan P2. P2. Sampai ke sini. Ini kepotong-potong sampai sini. Jadi ini mau gak mau kita harus cabut. Ini juga sudah cukup dalam sama sudah infeksi. Kalau yang atas, mulai dari sini. Sini sampai ke sini. Berarti rata-rata di depan ya? Iya. Yang dimandungin di depan. Kadang-kadang mungkin mereka melihatnya karena itu yang kelihatan runcing. Operasi gigi sudah selesai setelah 2 jam. Obat dioleskan ke bagian gigi dan gusi. Selanjutnya, rambut tubuh saya disisir. Banyak yang rontok. Warnanya pun kusam. Ini tanda saya tidak hidup dengan baik. Dikandang diberi makan yang bukan diet sesungguhnya. Saya bukan pemakan mayoritas buah. Nutrisi pakan keliru. Saya sakit tak punya waktu mengurusi badan. Sama seperti manusia, sakit kronis. Saya sudah kembali sadar. Bernapas normal, tapi masih lemas. Terima kasih dokter hewan. Sudah menyingkirkan gigi yang terinfeksi. Ini lebih baik karena saya bisa terbebas dari rasa ngilu di gigi. Sudah sadar, pindah dari meja operasi ke kandang pemulihan sementara. Semoga membaik dan pulih. Tetap, saya pasti tak bisa kembali ke hutan. Habitat asli saya. Kukang tak bergigi lengkap seperti saya. Tak bisa bertahan hidup di hutan. Tak bergigi lengkap, tak bisa makan di hutan. Tak bisa menjadi kukang sesungguhnya. Tidak bisa mempertahankan diri. Ego pemburu, pedagang, dan pemelihara menjadikan saya kukang kandang seumur hidup. Tak bisa kembali ke hutan. Rumah saya. Kukang. Kukang. Lumpah danisedpi. Namah saya. Yang lanti g surface. Menurut Ende. selamat menikmati oke kita scan dulu 15226 seksi itu putih-putih yang deket termometer ini bisa nembus ke kulit manusia ini oh gitu ya bisa nolak ke orang bisa nembus kulit sore hari saya kedatangan tamu tamu rutin yang peduli pada saya iya, mereka adalah dokter hewan Wendy dan dokter hewan Purbo sudah kenal dengan dokter hewannya sekarang giliran saya memperkenalkan diri saya Richard kukang jantan kukang lansia dikandang IAR sejak 2009 hingga kini jadi sudah 18 tahun saya dikandang bagi kukang lansia seperti saya perawatan rutin yang saya dapat berupa suplemen makanan bentuknya suspensi dimasukkan dalam mulut jangan salah sangka alat suntik ini hanya untuk memasukkan suplemen ke mulut saya dokter hewan harus steril saat kekandang saya kaki beralas patu dibasahi dengan cairan antikuman atau desinfektan memakai sarung tangan tidak boleh ada kontak langsung dengan saya karena kami saling menjaga untuk tak saling membahayakan dengan penyakit dan racun yang kami bawa ya, sesungguhnya saya dan kukang lainnya menyimpan potensi racun kami berbahaya racun bisa dihasilkan dari kelenjar suku lengan bagian dalam yang dimasukkan ke mulut dan bercampur dengan air liur sebelum melakukan gigitan lansia membuat saya tak lagi memiliki gigi alias ompong sebelum lansia gigi saya juga sudah tak lengkap karena saya ini pernah dipelihara orang dari Jakarta ya, dari Jakarta kota yang besar dimana warganya bersih dan rapi tak seperti saya yang ditelantarkan pemelihara warga Jakarta rambut tubuh memutih mata saya pun sudah rabun menghabiskan sisa hidup di kanang iar ah, andai saja tidak ditangkap dan dipelihara pasti saya bisa menikmati bahagia masa tua di hutan beranak cucu di sana selamat menikmati bahagia selamat menikmati bahagia selamat menikmati bahagia Bahagia, anak ada di dekapan bersama saya. Kemana saya merambat dengan kaki dan tangan ini, anak saya ikut serta. Saya Kenan, induk kukang yang mendapat berkah, berkah anak dan berkah keselamatan. Saya berhasil diselamatkan dari pengepul hewan liar di Bandung, Jawa Barat. Saat itu di kandang yang tak layak di bulan Oktober 2016 bersama 33 kukang lainnya, saya berhasil diselamatkan. Saat diselamatkan, kondisi saya tragis. Lipis mata saya tertembak peluru. Kondisi ini juga akhirnya yang menjadi inspirasi nama saya, Canon, yang artinya meriam. Tapi beruntuk, saya sudah dioperasi oleh tim dokter hewan Iyar. Peluru itu tak lagi bersarang di mata saya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dulu saat diselamatkan, saya juga dalam kondisi mengandung. Kondisi yang rentan bagi kukang betina, sama seperti manusia. Tapi untung, saya langsung mendapat perlakuan baik hingga saya akhirnya bisa melahirkan. Mungkin bila tidak diselamatkan, saya akan kehilangan calon anak saya, hal yang paling berharga di hidup saya. Atau bahkan, saya dan anak saya tak bisa bertahan hidup. Mungkin juga bisa saya terpisah dengan anak saya. Kini saya dan anak saya tak terpisahkan. Saya selalu ada di sisinya, merawatnya dan membesarkannya. Jigi saya pun masih utuh. Rasanya saya ingin kembali ke rumah, ke hutan. Saya harus sedikit bersabar, karena saya statusnya masih sebagai barang bukti. Saat nanti proses hukumnya selesai, saya bisa pulang. Semoga. Jumlah giginya berapa? Bentar, 36 kalau tidak salah, kalau sudah dewasa. Kalau dewasa 36? Utamanya taring ya banyak? Iya, jadi gigi depan ini, itu gunanya selain buat pertahanan, juga buat dia nyari makan. Karena dia makan getah, jadi dia butuh gigi depan buat garuk-garuk buat empor-garuk makan. Ini sih tipikal banget pemeliharaan kayak begini nih. Rambutnya kan jelek, sama kayak nager. Rambutnya jelek, ininya botak. Ini nih, ya gosani. Tipikal awalnya, sama kayak. Ini masih kukang loh, belum yang lain. Belum bisa kok lihat yang lain. Ini kan kutu, cuma nggak terang jadinya susah. Aduh, kutu kecil-kecil. Yang kecil nih, Mas. Nggak kelihatan kan ya, Mas Usa? Lampunya ya? Iya, lampunya. Harus kasih tambah lighting. Biasanya sih selain fisik, mereka cacingan, kutuan. Ada juga yang kutu-kucing, matchlock ke sini juga ada. Kalau apalagi kalau yang pelihara, juga melihara kucing atau anjing, biasanya pasti ada tambahannya. Ya begini, jatohnya bontok. Siapa yang ciluano? Yang ini namanya Uno. Jantan ya? Ya, jantan. Jawa jantan. Keseringan duduk ya? Iya. Sama kayak kalau orang ini loh. Kalau ada orang sakit stroke, terus tiduran, terus-terusan, kan mereka pasti akan, ini kan, luka-luka. Daerah punggung, apa-apa yang sama. Ada yang ini enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Terima kasih. Terima kasih.